Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak sholah-sholah bunda kelas 5 Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Baiklah, di pembelajaran sesi pertama kita akan mempelajari mata pelajaran TIK Di pembelajaran keempat ini kita akan mempelajari materi mengenai ballot and numbering pada aplikasi Microsoft Office Word 2007 atau 2010 ya anak sholah-sholah bunda Baiklah, pertama kita akan buka terlebih dahulu aplikasi Wordnya untuk diketahui icon ballot and numbering itu terdapat pada tab home grup paragraf di bagian ini ya anak sholah-sholah bunda ini adalah icon ballot atau simbol dan ini adalah icon numbering atau angka nah pertama kita akan mempraktekan cara membuat ballot ya atau simbol bisa dibuka buku paketnya dari halaman 29 disitu ada bagian B membuat ballot and numbering dan ada satunya membuat ballot nah pertama kita akan buat terlebih dahulu kalimat daftar regu piket hari Senin kemudian kemudian bisa kita atur modifikasi kalimatnya ditaruh di center kemudian bunda bold kemudian size-nya bunda atur menjadi 14 kemudian kemudian bunda enter lalu bunda akan memasukkan icon ballotnya ya nih kita klik icon ballot yang ini anak sholah-sholah bunda klik segitiga kecilnya kemudian akan tampil bagian seperti ini anak sholah-sholah bisa pilih jenis yang diinginkan misalkan bunda pilih yang ini yang berwarna nih bunda atur ke left lagi bunda tulis Fahira kemudian bisa bunda enter maka ballot selanjutnya akan langsung muncul tanpa harus kita klik kembali yang kedua itu misalnya Firda yang ketiga Carol yang keempat Fariska dan yang kelima Dennis nah seperti itu anak sholah-sholah bunda selanjutnya kita akan mencoba membuat numberingnya ya anak sholah-sholah pertama kita akan tulis daftar peralatan di kelas tuh kita centerkan kembali kemudian kita enter yang ini diatur live lagi lalu lalu kita pilih icon numberingnya klik icon numbering bisa dipilih ada berbagai macam disini misalkan bunda pilih yang angka bunda klik lalu akan muncul satu disini anak sholah-sholah bunda kemudian akan bunda tulis misalkan papan tulis selanjutnya tinggal di enter lalu akan muncul angka dua bisa kita tulis meja dan yang ketiga kursi lalu bisa kita simpan filenya dengan klik dengan klik icon save kemudian kemudian disimpan dengan judul latihan balet dan numbering disave nah demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai icon balet dan numbering pada aplikasi Microsoft Office Word untuk latihannya anak soleh-soleha bisa kerjakan halaman 32 dan halaman 36 dikirimkan ke WA Bunda sertakan nama lengkap dan kelas masing-masing Bunda Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh